Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel skripsi bisa bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya akan bermanfaat sekali bagi kalian khususnya bagi mahasiswa nah ngomong-ngomong soal pengerjaan skripsi tentu mahasiswa sepatutnya tidak perlu khawatir karena dalam prosesnya mahasiswa itu pasti akan didampingi oleh dosen yang kita sering sebut dosen pembimbing tapi yang jadi masalah adalah terkadang karakter dosen pembimbing kita ini tidak sesuai dengan harapan kita nah kadang kita mengharapkan dosen pembimbing yang kapan saja bisa ditemui namun kita mendapatkan dosen pembimbing yang sibuk atau kita ingin mendapatkan dosen pembimbing yang bisa berbaur dengan mahasiswanya namun kita dapat dosen pembimbing yang killer nah apapun dosen apapun karakter dosen pembimbing kalian tentu itu tidak akan menjadi hambatan kalian dalam proses pengerjaan skripsi asalkan kalian bisa mengetahui karakternya dan bagaimana menghadapi karakter dosen yang seperti itu mau killer, mau baik, mau dekat dengan kita tentu semuanya itu tergantung kalian sendiri sebetulnya semuanya ada kelebihan dan kekurangan nah maka dari itu jangan merasa menyesal mendapatkan dosen pembimbing yang tidak sesuai harapan kita kita hanya perlu untuk menyesuaikan diri kita dengan karakter dosen pembimbing nah yang sering ditakutkan oleh mahasiswa adalah kebanyakan takut mendapatkan dosen pembimbing yang killer nah disini akan saya bahas beberapa hikmah dan hal positif yang bisa teman-teman mendapatkan ketika mendapatkan dosen pembimbing yang killer nah kalau misalnya kita mendapatkan dosen pembimbing yang killer tentu akan ada beberapa keuntungan yang pertama adalah meneliti mental kita saat proses pembimbingan ternyata pembimbingnya itu keras lalu pembimbingnya kalau dikatakan galak sebetulnya galaknya untuk kebaikan agar skripsi kita selesai nah disana kita akan dilatih mental kita kalau setelah selesai kuliah di tempat kerja dapat atasan yang memang galak juga itu kita sudah terbiasa bagaimana menghadapi itu jadi ketika memang kita mendapatkan dosen pembimbing killer itu artinya mental kita di uji disana kita akan berlatih ya bagaimana memperkuat mental kita ya semuanya bisa dilalui kok ya gak seseram apa yang kalian bayangkan yang jelas intinya adalah dosen mau killer mau tidak pembimbing kalian itu agar kalian bisa dan agar kalian beres skripsinya intinya itu saja jadi apapun karakternya tidak seharusnya kalian mengeluh mendapatkan dosen pembimbing karakter ini karakter itu tidak perlu dikeluhkan jadi yang hal positif pertama yang bisa didapatkan ketika dosen pembimbing kalian dikatakan killer ya kalian bisa melatih mental kalian yang kedua ketika memang kalian mendapatkan dosen pembimbing killer akan banyak ilmu yang kalian dapat kalian akan terpacu terus bagaimana memperbaiki skripsi kalian ini ya untungnya dapat dosen pembimbing killer terlihat reseh tapi disana kita akan berlatih terus akan terlatih terus ya kita akan melihat biasanya kan kalau dosen pembimbing killer ini salah ini salah kadang tidak menunjukkan harus seperti apa nah kita disana akan cari tahu sendiri ketika memang masih salah mungkin akan disalahkan lagi dan perlu diperbaiki lagi dan kita terus berupaya agar revisi-revisinya itu sesuai apa yang dimaksud dengan dosen pembimbing kita nah disini kita akan lebih dapat banyak ilmu ketika kita mendapatkan dosen pembimbing yang killer nah itu keuntungan yang kedua lalu keuntungan yang ketiga adalah kita akan lebih memahami artinya perjuangan ya saat kalian lulus itu akan terasa dan teringat semuanya butuh perjuangan perjuangan kalian itu akan teringat terus bagaimana menunggu dosen bagaimana kita mungkin dimarahi oleh dosen itu hal yang biasa jangan diambil hati karena marahnya dosen saat membimbing kita itu adalah kasih sayang dosen marahnya dosen saat membimbing kita adalah kasih sayang dosen agar skripsi kita selesai agar skripsi kita yang minimal meskipun tidak sempurna ya sesuai lah nah itu ya keuntungan yang ketiga adalah kita akan lebih menghargai perjuangan kita kemudian selanjutnya biasanya ketika dalam bimbingan kita mendapatkan dosen yang killer yang rese gitu ya saat proses ujian saat proses sidang skripsi itu tidak akan terlalu khawatir dengan skripsi kita jadi kita sudah terbiasa saat bimbingan itu ada pembantayan bukan pembantayan ya ada penekanan supaya kita selesai oh ini salah harus perbaiki itu salah harus perbaiki jadi kita belajar sangat banyak belajar saat proses ujian itu kita tidak akan terlalu kaget dan peluang untuk mengatasi masalah atau mengatasi pertanyaan-pertanyaan dosen penguji saat bimbingan kita sudah dilatih oleh dosen killer kita kita akan lancar biasanya seperti itu dibanding misalnya kalau kita bimbingan lancar-lancar saja dan tidak ada satu tantangan khusus ya tapi pas proses sidang kita mendapatkan penguji yang killer itu terbalik loh kelabakan kita ya lebih baik dalam proses bimbingan kita memang ditempat terus ya oleh dosen penguji kita daripada saat proses ujian kita ditempat dan kita gak lolos ya pilih mana aja terserah gitu ya nah apapun karakter dosennya itu tentu harus kita pelajari ya agar proses bimbingan dan proses pembuatan skripsi kita lancar jadi intinya kita harus bisa mengenali karakter dosen penguji kita mau itu killer mau itu baik ya semua juga baik ya gak ada yang jahat gak ada yang baik sebetulnya semuanya baik untuk kebaikan kita karakternya pendiem karakternya berbaur karakternya killer ya menakutkan gitu ya intinya baik kok semuanya ya kita harus pandai memahami karakternya apalagi saat membuat janji etika kita saat bimbingan seperti apa itu harus kita pelajari agar proses bimbingan kita ini berjalan dengan mancar jangan sampai hanya karena kita tidak mampu memahami karakter pembimbing kita kita terhambat dalam proses pembuatan skripsi dan akhirnya tertunda selesai skripsi nah jangan sampai seperti itu ya jadi di video ini kesimpulannya adalah siapapun pembimbing kita apapun karakter dosen pembimbing kita semuanya itu baik semuanya demi kebaikan kita atau mahasiswanya jangan sampai dikeluhkan jangan sampai dikeluhkan nah tinggal kita bagaimana cara mempelajari atau menghadapi karakter-karakter dosen pembimbing kita dan bagaimana kita bisa beretika ya saat proses bimbingan entah itu etika saat menghubungi dosen chat dosen dan lain sebagainya nah intinya ke arah sana jadi kepada mahasiswa tingkat akhir terus berjuang insyaallah akan berbuah manis semuanya akan terlewati dengan baik dan suatu saat kalian akan ingat kepada dosen pembimbing kita yang sudah membimbing yang mungkin mengeluangkan waktu dan lain-lain berjuang juga buat kalian dengan cara mereka masing-masing itu patut kita hargai terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh